Akademisi sekaligus pengamat politik Roky Grung menuduh Gibran Raka Buming Raka menerima setoran uang dari para menteri. Kini Gibran buka suara terkait tuduhan tersebut. Dikutip dari tribun Solo, hal itu disampaikan Gibran saat belusukan di Solo pada selasa 10 September. Dengan tegas, Gibran membantah tuduhan Roky Grung. Lantas putra Presiden Jokowi menantang balik kepada pihak yang melempar tuduhan tersebut. Gibran meminta agar Roky Grung membuktikan pernyataan yang sudah disampaikan ke publik. Wakil Presiden terpilih menjelaskan isu terkait dugaan menerima setoran uang dari para menteri adalah berita bohong atau hoax. Oleh sebab itu, Gibran meminta agar wartawan tidak menanyakan pertanyaan tersebut kepadanya. Adapun sebelumnya, pernyataan Roky Grung terkait Gibran disampaikan saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi. Potongan pernyataan Roky Grung viral di media sosial lantaran secara gamblang menyebut Gibran koruptor yang kerap menerima uang dari menteri setiap Sabtu. Hal itu terjadi saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!